Aduh, belakangan ini emang lagi rame banget ya sama pemblokiran yang satu ini? Iya, mereka demo marah-marah karena akun mereka di Facebook diblokir. Eh, tapi kalau diingat-ingat lagi sih, sepanjang tahun 2017 ini kayaknya emang rame banget kan ya sama aksi-aksi peretasan dan pemblokiran, entah aplikasi ataupun situs tertentu. Nah, di video kali ini, aku mau request ke kamu lagi nih tentang apa aja sih aksi-aksi peretasan dan pemblokiran yang menyintai perhatian publik Indonesia sepanjang tahun 2017. Tapi sebelum itu, boleh minta subscribe-nya dulu ya Buat yang belum! Pertama, peretasan situs Telkomsel. Masih ada yang ingat sama aksi peretasan yang satu ini? Lucu banget deh, Gang! Dan ramai banget diperbincangkan sama netizen. Bahkan, sampe teringin topik di Twitter. Gimana enggak? Aksi yang terjadi pada 28 April 2017 sekitar pukul 5.30 pagi ini, dianggap mewakilkan jeritan hati para pelanggan Telkomsel yang merasa tarif operator pelat merah ini terlalu mahal. Dan lewat pesan yang tinggalkan di dalam situs tersebut, sang hacker meminta agar Telkomsel memenurunkan tarifnya. Banyak yang setuju dengan aksi ini. Tetapi, sebagai salah satu perusahaan operator yang memiliki jumlah pelanggan setengah lebih total penduduk Indonesia, Telkomsel merasa tarif mereka masih dalam batas wajar. Hmm, menurut kamu gimana, Gang? 2. Pemblokiran Telegram Yap, resmi diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika per 14 Juli lalu, sontak aksi pemblokiran yang satu ini juga enggak lepas dari topik pembahasan netizen, Gang! Siapa di sini yang juga pengguna Telegram? Pasti marah-marah juga, kan, pas tahu berita ini? Apalagi pas tahu alasan pemerintah saat itu yang menganggap Telegram sebagai tempat berkumpulnya para penganut radikalisme bintarorisme. Padahal kan aku cuma suka main game bareng temen-temen aku doang. Eh? Nah, akibat pemblokiran ini, Gang, Om Pavel Durov selaku pencipta aplikasi menyempatkan diri datang ke Indonesia. Dan enggak berapa lama, per 10 Agustus lalu, layanan sebelumnya diblokir oleh Kemenkom Info ini akhirnya kembali dibuka, deh. Tentunya setelah pihak Telegram setuju untuk menutup sejumlah channel yang menganut konten radikal dan terorisme. Emang tuh ya, terorisme, radikalisme, no banget! Ketiga, peretasan komputer lewat virus ransomware WannaCry. Ini nih yang enggak cuma mengebohkan Indonesia, tetapi juga dunia. Kamu pasti masih inget deh, Gang, sama aksi peretasan yang terjadi 13 Mei lalu ini. Virus yang melumpuhkan perangkat dan jaringan komputer secara masih di seluruh dunia ini, menyerang enggak cuma ke satu perusahaan tertentu aja, loh. Tetapi juga ke sejumlah rumah sakit, bank, operator telekomunikasi, layanan jasa, kereta, dan lain-lain. Di Indonesia, serangan virus ini terdeteksi menyerang rumah sakit harapan kita dan rumah sakit darmais. Dimana hampir semua perangkat komputer mereka terkunci, dan semua data yang tersimpan ter-enkripsi sehingga enggak bisa diakses. Dan untuk bisa mengaksesnya kembali, korban diharuskan membayar uang tebusan lewat pembayaran Bitcoin. Nggak cuma mama minta pulsa atau papa minta saham aja ya, Gang. Ternyata virus komputer juga bisa minta-minta. Keempat, pemblokiran WhatsApp. Nah, kalau yang satu ini sih judulnya nyaris, Gang. Iya, nyaris di-blokir. Tapi nggak apa-apa aku masukin ke dalam list juga, soalnya rame banget nih cuci netizen pas tau pemerintah mau blokir WhatsApp. Alasannya, ya nggak jauh-jauh lah kalau blokir tuh palingan terkait porno atau radikalisme, ya kan? Nah, kali ini konon sih karena ada konten porno lewat fitur gif yang ada di dalam WhatsApp. Jadi, pas tau kalau di fitur gif WhatsApp ada konten berbau porno-porno gitu, pemerintah lewat kemen.com.info langsung mengancam akan memblokir WhatsApp per 8 November lalu. Tapi, setelah diberi tenggat 2x24 jam, pihak WhatsApp memenuhi pemintaan pemerintah Indonesia dengan menarik semua konten berbau pornografi, agar nggak bisa diakses lagi di aplikasi mereka. Akhirnya, nggak jadi di-blokir deh. Alhamdulillah ya, Gang. Terakhir, pemblokiran akun Facebook FPI. Ini dia nih yang masih hangat-hangatnya. Situs FPI yang nggak bisa diakses, juga akun media sosial mereka yang hilang alias di-blokir per 21 Desember kemarin, Gang. Mulai dari Facebook, Twitter sampai akun Instagram, semua nggak bisa diakses. Kalau soal situ sih, katanya emang karena sistemnya lagi down. Tapi kalau media sosial, emang kayaknya kena blokir deh. Soalnya, pihak FPI yang diwakili oleh Novel Bamukmin, bilang kalau mereka alias FPI akan memboykot semua media sosial produk Amerika sebagai pembalasan atas pemblokiran akun mereka. Dan sebagai gantinya, FPI akan menggunakan media yang mereka ciptakan sendiri yang diklaim lebih pro-Islam. Aduh, kalau udah bulu-bulu agama gini serem ya, Gang. Itu dia 5 aksi peretasan dan pemblokiran yang bikin heboh Indonesia selama 2017. Menurut kamu gimana? Semoga kedepan dunia digital kita bisa lebih baik lagi ya, Gang. Lebih aman gitu. Dan tentunya lebih bermanfaat dan memajukan Indonesia. Siapa yang setuju sama aku? Makasih ya! Kalau setuju, boleh dong di-like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan boleh nih, mampir kedua video rekomendasi aku. Yaitu 5 challenge paling viral dan berbahaya selama tahun 2017. Dan 4 manfaat kimchi yang tidak pernah kamu duga persembahan dokter babe. See you gang!